Selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan Medin-CNO ke pasien, maka kita membutuhkan pemilihan dan pemasangan yang tepat terhadap fiskasinya. Dan kita akan lakukan bagaimana cara memilih beberapa aksesoris yang dibutuhkan pasien dari Medin-CNO. Selanjutnya kita akan melakukan fiksasi pada pasien dengan melakukan pilihan dan pemasangan yang tepat untuk pasien yang datang. Kalau ini adalah pasien, maka Medin menyediakan alat bantu untuk mendapatkan pilihan yang tepat, yaitu berupa pita pengukur. Lalu serangkaian dari bonnet, nasal prong, nasal mask, serta tadi sudah kita ketahui ini adalah MediJet, cipet generator, dan busa untuk menguatkan dari MediJet. Langkah awal adalah kita mengukur untuk mengetahui bonnet. Dimulai dari tulisan ini, ada staff here, taruh di kening, lalu kita lingkarkan ke bagian kepala bayi, sampai ketemu lagi di bagian atas. Maka kita akan menemui ukurannya. Ada warna dan juga ukuran XL, warna coklat muda. Dan kita akan sesuaikan dengan pilihan warna yang disini. Ini warnanya. Kita siapkan. Kalau nanti misalnya bertemu untuk ukuran bayi yang lain, warnanya kuning, kita bisa siapkan warna kuning. Ini untuk mempermudah Medin mengakomodir dengan color coat ya, pewarnaan. Lalu, untuk memilih nasal rong atau nasal mask, disediakan dalam bentuk warna-warna bulatan hitam yang akan ditempel sesuai dengan lubang hidungnya si bayi. Kalau lubangnya terlalu besar, maka itu akan menjadi beresiko buat bayi. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu kecil, akan menyebabkan kebocoran. Ini ukurannya adalah yang tepat, S. Kita bisa ambil yang dari pilihan nasal prong, ukuran S. Nah, ini small, kita pisahkan. Kalau kita mau yang masker dari S ini, kita bisa siapkan juga masker yang S. Masker S, jika kita menggunakan yang masker. Sekarang kita sudah mendapatkan ukuran yang tepat untuk bonnet. Dan kita coba pakai nasal prong. Selanjutnya adalah kita hubungkan interface nasal prong ini dengan MediJet. Ada yang perlu diketahui bahwa nasal prong ini ada bagian yang melengkung, ada yang datar. Nah, yang melengkung ini nanti ada di bagian bibir, atas bibir. Jadi, karena posisinya seperti ini, pastikan yang melengkung ada di bibir. Seperti ini. Dengan kemudian, kita akan pasang MediJet. Ada lubangnya. Lalu, siapkan foam-nya untuk menahan seperti ini. Kita pisahkan dulu. Dan ini adalah bonnetnya yang sudah kita dapatkan tadi. Kita buka velcro-nya. Setiap dari bonnet dilengkapi dengan talinya. Dan selanjutnya, bagi kepalanya kita tutupi dengan bonnet. Sampai ke bagian belakang leher, menutupi telinganya. Pastikan matanya jangan tertutup oleh bonnet. Seperti ini. Sampai bagian belakang leher. Sudah. Lalu, kita punya tadi tali. Kita masukkan ke nasal prong. Lubangnya. Kita kaitkan dulu supaya tidak hilang. Satu lagi juga. Nah, sekarang kita ingin memasangnya. Tapi, kita harus menghubungkan dulu ini dengan sumber CNO yang sudah tadi kita pasang. Selang CNO. Ini kita hubungkan. Yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Dan Kalau bayinya kita Bentar. Maka, kita akan masang seperti ini. Aplikasikan dengan lembut Ke Lubang hidungnya bayi. Sudah. Dan Sesuaikan ukuran foam sampai dengan Posisi Telcro-nya. Ini kita pasang Ke bagian bonnet. Ini bisa ditempel di mana saja. Tapi, saran kami adalah Jangan searah dengan mata. Karena nanti bisa Beresiko terhadap Irritasi Mengesek ke mata. Sejajar dengan telinga saja. Ya. Dan Ini Kita Rekatkan Supaya posisinya menjadi Ajep. Bahasanya. Nah. Maka, Ini tidak akan mempengaruhi kalau bergerak Ke posisinya. Bagian dari bonnet Yang tersisa Di belakang. Ini ada talinya. Bisa kita Ikat. Supaya Mengurangi resiko Dari bonnet yang turun ke bagian muka. Nah. Seperti itu. Kalau pemilihannya menjadi Pilihannya kurang tepat. Kemungkinannya Terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil. Maka akan menyebabkan kebocoran Yang besar. Yang besar. Kalau terlalu besar. Dia bisa membuat iritasi di bagian septum. Hidung pasien. Seperti ini. Fiksasi. Dari. Medin CNO. Demikianlah cara penggunaan Medin CNO. Dan kita sudah mencoba Merangkainya. Lalu mencoba Fungsi-fungsinya. Cara setting dasarnya Seperti apa. Sampai dengan Kita Memilih dan memasang Fiksasnya dengan tepat. Dan benar. Supaya Penggunaan Medin CNO Menjadi efektif dan efisien. Terima kasih Atas Seluruh perhatian ini. Terima kasih